Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan. Jadi kronologis dari keterangan saksi-saksi juga tersangka pemeriksaan awal yang kita dapatkan pada tanggal 26 saudara K alias Kamiso 45 tahun warga Percut Setuan ini mendapat perintah dari saudari Nina, saudara-saudari Ninawati menurut pengakuan dia untuk menjemput atau mengambil saudara Kadeo dan saudara Irfan. Kemudian pada tanggal 27 Oktober siang hari saudara Kamiso beserta lima orang lain yang sekarang masih DPO, tiga sudah kita kenali, dua sedang kita asli gigi, mendatangi bengkel saudara Kadeo di jalan di ringruk jalan gagah hitam. Saudara Kamiso kemarin dari hasil rekonstruksi, saudara Kamiso turun, kemudian langsung merusak, memecahkan kaca-kaca dan peralatan yang ada di situ, merusak peralatan yang ada di bengkel tersebut, termasuk kaca-kaca pintu dipecahin. Kemudian anggota kami yang kebetulan ada di situ, yaitu saudara Robin, mengingatkan yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan tetap melakukan aksinya, merusak yang ada di bengkel tersebut. Kemudian diberikan peringatan tembakan ke bawah dan terserempet kakinya, peluru. Namun yang bersangkutan berpura-pura, berpura-pura mengajak berbicara secara baik-baik dengan anggota kita. Kemudian setelah dekat, dia memukul menggunakan double stick, memukul tangan anggota kita, menggunakan double stick. Ini BB-nya, menggunakan double stick. Jadi yang bersangkutan pura-pura mengajak ngomong baik-baik, tapi setelah dekat, dia menggunakan double stick, memukul anggota kita, senjata jatuh dan direbut. Terima kasih telah menonton!